Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers berawal dari kerja praktek lapangan di tahun 1988 lalu. Siapa yang menyangka jika hal ini menjadi pertemuan Mary dengan Wujaksono yang saat itu praktek kerja lapangan di perusahaan miliknya. Meski sama-sama satu kampus dan satu jurusan arsitek di Institut Teknologi Bandung, sebelumnya keduanya tidak pernah saling kenal. Bahkan mereka baru berkenalan saat Mary menjadi anak buah Wujak di perusahaan tersebut. Sebetulnya itu dimulai tahun 1988. Jadi saya sedang kerja praktek. Jadi walaupun kita dari sekolah arsitektur yang sama, tapi tidak pernah ketemu sebenarnya di sekolah. Tidak pernah ketemu di sekolah. Kita beda enam tahun, Mas sudah lulus dari arsitektur. Saya baru masuk. Mas lulus satu semester, saya baru masuk. Lalu saya kan harus kerja praktek waktu tingkat tiga. Kerja prakteklah di tempat Mas. Pada saat itu... Di keceng-keceng deh. Di keceng-keceng. Saya ditempatkan di Divisi Planning yang baru dibentuk oleh perusahaannya. Mas sebagai pimpinan baru di situ, saya banyak membantu. Dan kebetulan juga akhirnya banyak lembur ya, Mas. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dari lembur itu ya. Sejak pertemuannya kala itu, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino atau Cinta Bersemi karena terbiasa dan sering bertemu. Ya, pepatah Jawa ini tentu sangat pas sekali dengan kisah perjalanan cinta pasangan ini. Karena sering lembur saat Mary magang di perusahaan milik Wicak, mereka pun semakin dekat dan menjalin asmara. Terbilang bukan pasangan yang romantis, keduanya pun cukup unik saat janjian pertama kali. Jika biasanya pasangan mengajak diner atau menonton, justru kala itu Wicak mengajak Mary bertemu di Gelora Bung Karno untuk olahraga dan lari. Hmm, bagaimana ya kesan Mary saat itu? Tapi kalau mau tahu dating pertama, dating pertama kita di GBK. GBK, saya diajak lari. Jadi, untungnya saya juga senang gitu loh olahraga. Dari dulu saya suka olahraga. Dari kecil tuh saya suka renang, badminton, basket, poli, semua saya cobain. Walaupun gak ada yang pakar ya di semua itu. Dan untuk lari, ya... Dulu tahun 80-an belum musim orang lari. Dibika lari, gitu. Diajak lari. Setiap minggu saya diajak lari. Enggak kemana-mana, enggak diajak nonton, enggak diajak ngemol, gitu. Tapi diajaknya lari. Karena murah. Karena murah. Merasa cocok satu sama lain, sejak pertemuannya dan menjalin asmara selama kurang lebih dua tahun lamanya, Wicak dan Mary pun memutuskan menikah dan berjanji untuk sehidup semati. Yaudah, langsung ke selain itu. Iya, itu kira-kira kita hampir dua tahun ya, Mas, ya. Hampir dua tahun. Setelah itu diajak nikah. Karena apa? Karena Mas mau dapet full bride untuk sekolah lanjut sekolah ke Amerika pada saat itu. Jadi kurang lebih sebulan setelah nikah, kita langsung berangkat ke Amerika. Gak sampai sebulan ya, Mas. Kalau gak salah, dua-tiga minggu itu. 12 Mei, kita 2 Juni berangkat ke Amerika. Iya, iya. Ya, mampir Jepang dulu. Untuk ceritanya untuk honeymoon. Honeymoon, tapi juga sekaligus mengunjungi teman. Karena pada waktu awal-awal saya belajar perkotaan, itu konsultannya itu dari Jepang. Banyak teman-teman berencana kota di Jepang yang saya kenal. Dan sekalian honeymoon, sekalian mengunjungi teman-teman lah di sana. Sebelum akhirnya sekolah di Amerika. Iya. Dan karena Jepang daerah tempat kita honeymoon, Alhamdulillah setiap lima tahun sekali itu kita bisa bernostalgia ke Jepang. Alhamdulillah. Sukaduka, pernikahan selama lebih dari 34 tahun ini telah mereka lalui. Saat ini yang menjadi fokus mereka adalah bagaimana terus menjaga perjalanan kisah cinta di antara mereka. Sebenarnya sih, yang kalau yang saya lihat dari istri saya ya, saya merasa cocok aja ya. Jadi merasa cocok aja. Cantik of course ya. Tapi cantik luar itu kalah penting dibanding cantik dalam hati dan sebagainya gitu. Jadi justru dari situlah saya merasa cocok dengan pacar saya waktu itu dan sekarang jadi istri saya. Dan udah, semoga-moga sih sampai seterusnya. Kalau sayang saya lihat dari suami saya, orangnya sabar banget. Orangnya sabar, orangnya pemaaf. Mungkin namanya bijaksona kan, orangnya bijaksana sekali gitu loh. Dan 34 tahun saya bersama suami saya, rasa makin sayangnya tuh ada. Jadi alhamdulillah, kemesti kita tuh makin erat gitu loh. Saya suka, ya pastinya ya, 5 tahun pertama mungkin masa sulit. Tapi alhamdulillah, pada saat 5 tahun pertama kita malah di luar di Amerika. Kita di luar negeri yang mungkin tidak banyak campur tangan keluarga gitu ya. Biasanya itu, itu jadi memperkuat kita gitu loh. Kita, berapa, 6-7 tahun di Amerika. Itu membuat kita makin solid. Setelahnya, alhamdulillah, kita makin solid dan makin solid lagi. Dan di ulang tahun pernikahan kami kemarin yang ke-34 dan sekarang udah menuju ke-35. Insya Allah kita semua sehat selalu. Dan sampai saat ini kita, alhamdulillah, nggak pernah ada masalah yang membuat kita jadi konflik ya mas ya? Alhamdulillah. Memang ada masa-masa kita masing-masing sibuk sendiri ya. Jadi, saya ada masa-masa saya harus banyak melakukan perjalanan dinas. Istri saya juga banyak kesibukan masing-masing segala macam gitu. Tapi, Alhamdulillah, di situasi seperti itu pun, ya kita berusaha menjaga komunikasi lah paling tidak. Itu yang kita upayakan. Walaupun mungkin jarang ketemu karena juga, belum tentu ketemu malam karena, saya pergi kemana atau saya pulang, istri saya pergi kemana, terus dia pulang, saya juga pergi. Jadi, kadang-kadang, malah sebenarnya dulu pernah suatu saat kita tuker anak di bandara. Jadi, istri saya pulang dari Frankfurt. Saya pada hari yang sama, saya harus ke San Francisco. Saya bawa anak-anak masih kecil waktu itu ke bandara di Cengkareng. Kita hanya punya waktu 2-3 jam ya? 4 jam. 4 jam. 4 jam dari dia bendarat sampai saya terbangkan. Jadi, 2 jam sebenarnya kita ngobrol-ngobrol bentar. Terus, saya sudah tuker anak, setelah itu anak-anak pulang sama dia, saya terbang. Itu beberapa kali ya, mas ya? Iya, ada beberapa opisi. Viewers sama-sama disibukan dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya, tak pernah membuat mereka saling marah. Justru sebaliknya, komunikasi dan menjaga kepercayaan sesama pasangan menjadi kunci dari keharmonisan rumah tangga mereka. Pasti ada masalah-masalah seperti itu. Kadang-kadang juga mungkin karena ya walaupun kita berusaha untuk selalu berkomunikasi, tapi kadang-kadang kan karena kesibukan kan ada miskomunikasi. Terus kadang-kadang pekerjaan juga menuntut konsentrasi dan emosi yang tinggi gitu, sehingga akhirnya kadang-kadang merasa kurang diperhatikan atau kurang dihargai atau gimana gitu. Ada saja, masa-masa seperti itu pasti ada, terutama ada waktu sibuk-sibuknya ya, super sibuk itu. Sekarang sebenarnya walaupun sibuk, tapi sudah less so, agak berkurang, tetapi ada masa-masa yang sering melakukan perjalanan, sekarang juga sebenarnya sering juga ya, masih sering juga. Saya baru pulang dari Ambon, dari Jayapura, segala macam gitu, tetapi ya mungkin sekarang karena sudah fasenya, sudah mutual understanding itu sudah sangat kuat, nggak terlalu masalah. Kalau cara menjaga kepercayaan, kami kan selalu bilang, nanti mau makan siang dengan siapa? Kolega kita kan nggak harus perempuan terus ya. Kadang-kadang kita juga ada kolega laki-laki gitu loh. Jangan sampai nanti saya sedang misalkan makan siang, bicara bisnis dengan kolega laki-laki, tiba-tiba ketemu sama mas. Paling tidak atau... Kalau aku sih nggak masalah, tapi kalau orang lain lihat, terus menduga-menduga. Jadi, pasti sudah kita sampaikan gitu loh, sudah kita infokan. Nanti aku mau ketemu si ini gitu loh. Kita nanti, aku lunch ya dengan Pak ini gitu loh, kalau saya sudah selalu nyampaikan. Begitu juga mas. Jadi, ya adalah ya di fase-fase awal, cemburu gitu loh. Misalkan, kok mas kok, ketemu makan siang sama mantannya. Cemburu gitu loh. Tapi lama-lama, dengan berjalannya waktu ya, ya sudah biasa saja gitu loh, karena juga kita berdua saling menjaga kepercayaan. Meski demikian, pernikahan bahagia bukan berarti pernikahan bebas masalah. Tak ada janji surga bahwa pernikahan bahagia tidak akan menghadapi persoalan dan pertengkaran. Lantas bagaimana dengan pasangan ini ya? Biasanya persoalan apa sih yang membuat salah satu pasangan menjadi marah? Saya tuh kalau marah ya paling sebentar, terus ya sudah lah, terus gimana lagi ya. Atau kalau enggak, ya pergi, atau apa, baca buku, baca buku dan sebagainya. Sudah, kalau sudah begitu enggak masalah sih biasanya. Komunikasi. Kalau menurut saya, tips yang pertama, kita harus saling komunikasi, dan di dalam komunikasi itu juga ada empati. Artinya, menjaga perasaan dan pikiran dari pasangan. Jadi kalau misalnya saya pergi sampai malam, saya mikir, nanti istri saya mau nanyain saya ada di mana enggak. Kadang-kadang dia juga sibuk sebenarnya. Tapi saya kabari, oh iya saya pulang nanti agak malam. Sebaliknya juga begitu. Tapi saya suka kelupaan. Malah mas yang tanya, ada di mana? Makan malam di rumah enggak? Itu dari pertanyaan-pertanyaan itu pasti saya jawab. Kalau misalkan yang untuk inisiatif, terus terang saya suka kelupaan. Menurut hal seperti itu. Now viewers, menikah lebih selama 34 tahun. Lika-liku perjalanan kisah cinta mereka, tentu saja tidak akan bersih seperti salju. Namun saling memahami di antara pasangan, komunikasi dan kepercayaan tentu saja menjadi kunci keberhasilan suatu hubungan pernikahan agar bertahan langgang. Lantas masih adakah keinginan yang akan mereka lakukan untuk semakin mempererat cinta kasih mereka hingga maut memisahkan ya? Alhamdulillah sih, kalau dari sisi saya ya, kalau dari sisi saya, kayaknya saya enggak punya, sudah enggak punya, segala sesuatu yang saya inginkan bersama pasangan saya sudah tercapai. Of course kita masih ingin jalan-jalan terus bersama gitu ya. Tetapi, kalaupun misalnya harus berhenti di sini pun, saya sudah termasuk merasa blessed dalam hidup saya ini. karunia Allah itu sudah sudah lebih dari apa yang bisa saya bayangkan sebelumnya di masa lalu. Dulu saya waktu, masih sebelum, waktu kuliah bahkan ya, saya enggak terbayang bisa sekolah di luar negeri. Tapi akhirnya bisa sekolah di luar negeri, Alhamdulillah sekali. Dan kemudian juga, sejauh ini saya sudah mengunjungi mungkin hampir 50 negara kali ya, itu Alhamdulillah sekali ya. Jadi, dengan pasangan juga begitu. Alhamdulillah sekali saya bisa mendapat pasangan yang suportif dalam saya berkarier. Alhamdulillah itu saya sudah berterima kasih aja. Dari situ, saya enggak ada harapan yang lebih dari apa yang saya sekarang sudah terima. Saya juga sebenarnya sama sih. Kami merasa, yang tadi Mas bilang, kita feeling blessed dengan apa yang sudah karunia Allah berikan kepada kita berdua. Kalau misalkan ada yang ingin yang saya inginkan gitu ya, karena kita berdua suka traveling, jadi kepingin sekali gitu loh. Ada negara-negara yang belum kita kunjungi ingin sekali gitu loh. Berkundung berdua pasangan saya. Itu sih, itu pun kalau yang Mas sampaikan, kalau tidak pun tidak apa-apa, tapi kalau diberikan kesempatan, ingin sekali jalan-jalan menikmati perjalanan berdua ke tempat-tempat yang kita belum singgahi. It's time to games. Ya, kali ini kita akan menguji kekompakan mereka nih, dengan games cocok lagi. Kira-kira seperti apa kemistri keduanya ya? Pertanyaan pertama, tanggal atau bulan pertama kali waktu jadian waktu pacaran? Pertanyaan kedua, tanggal lahir anak kedua. Pertanyaan ketiga, kebiasaan pasangan sebelum tidur? Pertanyaan keempat, apa hal yang gak disukai pasangan? Pertanyaan kelima, dimanakah tempat pertama kali ketemu? Hmm, iya betul. Coba liat yang keempat. Jadi, suami saya tuh rapi banget. Suami saya tuh rapi sekali, gitu loh. Sandal harus arahnya benar, buku juga harus urutannya benar, bahkan uang di dompet pun, itu arah mukanya tuh harus searah. Saya kan kesel ya, kalau misalkan, terus kalau misalkan saya ada berantakan sedikit, langsung dirapihin. Saya jadi kesel gitu loh. Aduh mas, mana? Ini barang-barang saya. Jangan ditapi-rapihin gitu loh. Suami itu saya yang rapi sekali. Super rapi. Kalau anak saya bilang, apa, OCD ya? OCD, ya. Gak tahu apakah OCD beneran atau enggak, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Kalau saya terlalu rapi, istri saya suka gak suka malah. gitu, jadi ini ceritanya begitu. Saya suka dengerin musik, kalau mau tidur. Istri saya suka baca-baca. Saya tuh baca WA. Jadi, kalau misalkan, suami saya selalu bilang gini, kamu tuh ya, kalau pekerjaan aja, itu gak pernah selesai gitu. Sampai di tempat tidur pun, balesin WA untuk pekerjaan. Gitu kira-kira. Jadi, suka di komplain seperti itu sih. Now viewers, ternyata pasangan ini cukup memiliki cocok logi yang tinggi. Kebersamaan puluhan tahun ini, semakin menjadikan mereka begitu menyatu. Seperti kata Bijak mengatakan, pernikahan bahagia dimulai saat kita menikahi orang yang kita cintai, dan berkembang saat kita mencintai orang yang kita nikahi. Tom Mulan Sub indo by broth3rmax